Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 17 Februari 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama sastrawan dan kandidat PhD dari National University of Singapore, Ibu Oki Madasari. Dengan topik, Sastra vs Sains, berpikir kritis dan multidisiplin untuk masa depan bangsa. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton! 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 NYC! juga! menonton! Assalamual! Alhamdulillahirrahmanirrahim allamin! pada hari ini Stadium General kembali menampilkan sosok sastrawan setelah sekian lama tidak menampilkan ini ini yang pertama kali di semester ini dan di tahun ini terakhir kali itu kita menampilkan sastrawan itu pilih baik ya, penulis bergudilan dan saat ini Alhamdulillah Guru Oki Madasari ini berkenan untuk menjadi pembicara Stadium General pada hari ini yang akan membawakan tema Sastra VS Sains berpikir kritis dan multidisiplin untuk masa depan bangsa adik-adik mahasiswa, mahasiswi semua mungkin seperti saya juga lebih banyak mungkin berkecimpung dalam sains dan teknologi dan mungkin belajar sastra hanya ketika di SMP dan SMA dan di bahasa Indonesia di kuliah mungkin mengenal sastra Indonesia pada angkatan 20 angkatan Ujanga Baru angkatan 45 angkatan 66 yang semua tonggaknya sebetulnya adalah masa-masa peralihan Indonesia pada saat itu dan sebetulnya kita punya momen reformasi 98 itu yang mestinya juga membangkitkan sastra jenis baru dan Bu Oki Madasari ini adalah seorang novelis yang karya-karyanya sejak tahun 2010 itu menghiasi kesusastraan Indonesia dan beliau juga selain menulis karya sastra juga menulis karya non-fiksi yaitu geologi sastra Indonesia kapitalisme Islam dan sastra perlawanan yang menjelaskan kenapa setelah masa reformasi tema-tema buku novel dan sastra Indonesia ini kebanyakan bergenre Islam kemudian motivasi dan seperti yang sebelumnya tentu ada percintaan Bu Oki Madasari ini seorang novelis esais dan juga kandidat PhD di National University of Singapura beliau dikenal sebagai penulis dengan karya-karya kritis yang selalu menyuarakan persoalan dalam masyarakat beliau telah menulis sembilan karya fiksi yang telah mendapatkan berbagai penghargaan dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa diantara dalam bahasa Inggris Jerman dan juga bahasa Arab di bidang akademik Bu Oki berfokus pada relasi antara kekuasaan dan produksi ilmu pengetahuan jadi Bu Oki ini lahir ya kira-kira masih sangat muda 30-an tahun yang lalu kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di hubungan internasional UGM tahun 2005 S2 Sosiologi Universitas Indonesia 2014 dan sekarang dari tahun 2019 menjadi kandidat PhD di National University of Singapore ilmiahnya ada betul-betul Entrok tahun 2010 86 2011 Mariam 2012 Pasung Jiwa 2013 Kerumenan terakhir 2016 Yang Bertahan dan Bina Saperahan 2017 setelah itu buku-buku tentang novel anak ini serial Mata di Tanah Melus 2018 Mata dan Rahasia Pulau Gapi 2018 Mata dan Manusia Laut 2019 kemudian yang terakhir terbit adalah Geonologi Sastra Indonesia Kapitalisme Islam dan Sastra Perlawanan tahun 2019 baiklah untuk tidak memperpanjang saya memberikan kesempatan kepada Ibu Oki Madasari untuk memberikan kuliah umum pada hari ini yang bertema Sastra VS Sains berpikir kritis dan multidisplin untuk masalah depan bangsa kami memberikan waktu kira-kira satu jam Ibu Oki dan setelah itu akan dilanjutkan dengan banyak jawab baik terima kasih Bapak terima kasih Bapak Parasitio terima kasih keluarga itu yang sedang memberi saya kesempatan di Indonesia acara ini sebenarnya sama seperti tema yang akan saya sampaikan tentang multidisplin tentang berpikir sebenarnya saya mengetahui background studio ini untuk menghadirkan pembicara dari bidang berbeda semangatnya sudah semangat multidisplin semangatnya sudah semangat bahwa setiap mahasiswa IEB juga harus bisa memahami atau setidaknya mengetahui ilmuwan yang lain sehingga bisa terintegrasikan untuk ilmuwan yang mereka menjadi fokus mereka nah untuk itu saya akan memberi paparan dan paparan saya ini sudah saya desain ini adalah multidisplin itu sendiri ini adalah apa yang kita maksud dengan pikiran kritik itu sendiri jadi kita bicara tentang berpikir kritis dan multidisplin saya tidak terangkat dari jadi paparan saya akan mencoba langsung menunjukkan bagaimana berpikir kritis dan multidisplin itu bekerja dan itu semoga bisa berpikir gambaran kawan-kawan siswa di sini bisa menggunakannya dalam melihat sebagian persoalan yang kita hadapi saya juga sudah mempelajari tentang ITB dan ini sebenarnya bagian dari riset saya juga tentang bagaimana universitas-universitas di Indonesia di Asia itu berdiri itu bagian dari riset saya jadi saya mendapatkan kesempatan ini jadi ITB di tahun 1920 makanya akun sosial media ITB 1920 nah ada 28 mahasiswa dan 2 diantaranya Indonesia lalu tahun 26 jumlah mahasiswa Indonesia meningkat jadi 4 yang mungkin lulus dari insinyur dan salah satunya adalah lindung hadir kita Soekarno nah apa yang bisa kita lihat fakta ini ini sesuatu yang tidak terbantai pertama ITB didirikan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan kolonial pasca perang dunia pertama jadi karena ada kebutuhan dari penjajah Belanda bahwa mereka butuh insinyur-insinyur bahwa mereka butuh ahli di bidang teknik orang-orang yang bisa membantu untuk mensupport mereka dan karena mungkin kebutuhannya meningkat pasca perang dunia pertama maka didirikanlah universitas di negara jajahan untuk bisa mensupport itu itu pun kita bisa lihat komposisinya lebih banyak mahasiswa dari Belanda daripada mahasiswa Indonesia sendiri jadi ini adalah sebuah sejarah yang tidak bisa kita bantah dan itu tidak hanya terjadi di IPB dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia dari India Malaysia Singapura Indonesia dan hampir seluruh negara bekas jajahan di dunia semua universitas itu dinyirikan oleh pemerintah kolonial dan awalnya untuk melayani kepentingan kolonial itu itu fakta nomor satu fakta nomor dua kita bisa belajar tentang sosiologi pengetahuan tentang sejarah munculnya ilmu sosial ilmu studi tentang Indonesia ilmu ilmu sains di Indonesia kita akan melihat bahwa pemerintah kolonial itu memang tidak pernah merancang Indonesia untuk menjadi negara industri untuk menjadi negara yang maju dalam bidang manufaktur tidak pernah dan kita juga harus menyadari bahwa memang tidak bisa dilepaskan fakta hari ini dengan plan yang sudah dilakukan pada zaman dulu karena imbasnya masih terasa jadi kita harus aware terhadap fakta itu pemerintah kolonial tidak merancang Indonesia untuk maju dalam industri malah sifatnya dihambat kita dihambat untuk maju dalam industri tapi kita didorong atau kita dipus secara paksa untuk menjadi negara yang menyediakan sumber daya alam mentah makanya kemudian ada kebijakan tanam paksa ada kebijakan berbagai hal yang bertujuan untuk mengeruk sumber daya alam yang itu untuk kepentingan pemerintah kolonial lalu kemudian fakta berikutnya selama penjajahan Belanda diproduksi beragam mitos beragam stereotip yang itu tujuannya memang untuk juga mendukung kepentingan kolonial itu saya kasih contoh yang jelas yang memang ini adalah bagian dari fakta ada dalam literatur Vandenbos Vandenbos itu gubernur jenderal di Indonesia gubernur jenderal Belanda di East Indies yang menerapkan tanam paksa tahun 1830 Vandenbos mengatakan dalam ripot-ripot tertulis yang kemudian menjadi dasar kebijakan bahwa intelektualitas masyarakat di Jawa setara dengan anak umur 12 sampai 13 tahun apakah itu fakta tidak apakah Vandenbos sebelum menyimpulkan itu sesuai dengan penelitian ilmiah dia membandingkan dia mengecek ratusan atau ribuan masyarakat di Jawa enggak ini asumsi tapi karena Vandenbos memegang power apa yang dia katakan kemudian bisa dijadikan dasar kebijakan bisa menjadi justifikasi di saat inilah kemudian juga muncul justifikasi berikutnya stereotip bahwa masyarakat di Jawa malas tidak mau bekerja kalau tidak dipaksa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kerja paksa panem paksa semuanya harus dipaksa bentuk-bentuk mitos ini tidak hanya terjadi di Indonesia semua negara jajan mengalami di Singapura di Jasirah Peninsula Malaya ini Semenanjung Malaya semua natif pribumi disebut malas mereka tidak cocok untuk bekerja dalam sistem industri mereka harus dipaksa dan sebagainya pertanyaannya kenapa mereka tidak melihat sebelum bangsa Eropa datang sebelum penjajah datang pribumi natif penduduk asli di archipelago nusantara ini sudah bisa hidup sudah bisa mandiri mereka bekerja di laut mereka bekerja di ladang mereka bekerja di sawah mereka membangun rumah mereka bisa bertahan hidup dan menjalankan kehidupan tanpa bergantung pada siapapun jadi di titik ini definisi malas jelas tidak sesuai jelas tidak benar mereka dengan serta-merta menyebut kita malas hanya karena mereka mengukurnya dari ukuran mereka bahwa kita harus kerja dalam sistem industri jam sekian sampai jam sekian lalu lebih dari itu mereka sengaja menggunakan kata malas untuk menjustifikasi bahwa mereka bisa memaksa bisa mengontrol dan kadang bisa menggunakan kekerasan nah ini fakta sejarah dan sosiologis yang harus diketahui kita bersama apalagi teman-teman semua yang nanti berkarir di bidang keilmuan di industri di manufaktur kita harus tahu dasar ini nah akibatnya apa itu semua fakta-fakta di masa lalu itu itu membuat apa yang hari ini kita akan sebut sebagai tantangan hari ini stereotip mitos itu terinternalisasi kita jadi percaya bahwa kita itu beneran memang malas iya nih orang kita memang malas nih orang Indonesia memang malas orang Melayu memang malas orang Jawa memang malas orang Sunda memang malas nah itu namanya internalisasi mitos yang sebenarnya dibuat dengan tujuan tertentu kita terima sebagai kebenaran kita wariskan pada generasi selanjutnya generasi selanjutnya dan akhirnya semuanya percaya iya kita malas kita memang gak fit dengan gak bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri iya nih kita ini memang tingkat kepintarannya jauh dibandingkan orang Eropa kita ini memang tingkat kepintarannya jauh dibandingkan orang kulit putih apakah itu kebenaran tidak tapi kita menerima stereotip itu mitos itu tanpa perlawanan dan kita itu tadi internalisasi kita menanamkan itu dalam diri kita bahwa itu benar kita wariskan pada generasi selanjutnya yang kedua karena internalisasi nilai itu sudah terjadi diwariskan dari tahun ke tahun maka terjadilah inferiority kompleks itu rasa rendah diri rasa bahwa memang sebelum bersaing saja kita sudah menyerah nih kita gak bisa untuk bersaing karena kepintaran kita berbeda itu inferiority kompleks sudah membentuk sudah ada barrier barrier mental yang memblok kita sejak awal untuk maju yang ketiga captive mind apa yang disebut sebagai captive mind itu rasa bahwa memang kita itu selalu akan berada di bawah rasa bahwa kita gak bisa maju mental kita itu terbelenggu itu adalah gabungan antara internalisasi inferiority dan akhirnya kita semua ini captive mind kita ini pikiran kita itu terbelenggu nah ini sudah menjadi masalah utama ketika kita mau beranjak ke inovasi ke kreativitas kita gak akan bisa menuju itu kalau kita masih punya tantangan-tantangan ini itu tantangan yang sifatnya ke individu ke manusianya lalu secara struktural apa kita lihat akibat dari penjajahan akibat dari semua sistem yang diciptakan pada masa dulu kita menghadapi dua hal ini secara struktural ketergantungan ketergantungan akademik ketergantungan ekonomi ketergantungan industri ketergantungan akademik misalnya apa kita mau gak mau kita dipaksa untuk terus mengejar peringkat global kita mau gak mau harus masuk dalam sistem yang sudah dibangun oleh rezim akademik global untuk bisa menyesuaikan diri kita berlomba-lomba harus mempublikasikan sesuatu itu bagus itu bagus sebenarnya karena itu kan bagian dari menantang kita tapi persoalannya ada fakta dimana kadang kita sendiri menganggap ilmuwan yang patut untuk dikutip ilmuwan yang patut untuk diikuti ilmuwan yang patut untuk menjadi pijakan itu hanya mereka yang diri luar sana dari Eropa dari Amerika kita belum punya pertama kepercayaan diri yang kedua memang kita belum cukup reliable kita belum cukup layak untuk itu karena kita masih terus bergantung itu nah ini harus dikat kita harus kalau kita mau melangkah ke Indonesia masa depan ketergantungan ini harus dimulai dari hal paling dekat diri kita sendiri kalau kita berada di lingkup akademik dalam keilman akademik ini kita harus memutus ketergantungan lalu yang kedua soal ekonomi ini jelas lah ini saya nggak perlu bicara panjang lebar ketergantungan ekonomi bagaimana negara berkembang memang harus berada di inferior dibanding negara maju dan sebagainya nah faktanya misalnya kalau kita bicara soal vaksin kita bisa melihat distribusi vaksin antara negara maju yang itu hanya beberapa negara itu dengan negara kita sangat berbeda karena memang ketimpangan itu nyata lalu yang ketiga yang sangat relevan dengan apa yang juga kita bahas hari ini adalah ketimpangan industri jadi kita harus bertanya teman-teman lulusan ITB nanti ketika berkarir di bidangnya masing-masing ketika masuk ke industri kita bisa melihat langsung betapa yang namanya distribusi pembagian kerja lalu pembagian segmen pembagian bidang industri itu sangat tergantung dengan peta global sangat tergantung dengan sistem yang berlaku dalam dunia akhirnya bisa kita lihat Indonesia alih-alih menjadi produsen kita hanya menjadi konsumen alih-alih menjadi menciptakan inovasi yang kemudian memang itu relevan untuk masyarakat kita sendiri kita hanya bisa mengikuti apa yang diciptakan oleh trend global ini peta ini yang juga harus keep in our mind bahwa ini fakta kita hari ini lalu yang kedua kontrol atas pengetahuan oleh kekuasaan baik itu kekuasaan global kekuasaan negara kekuasaan agama ketika kita mau inovasi ketika kita mau kreatif kita gak mungkin bisa melakukan itu ketika kontrol terjadi dalam lingkungan kita mau bikin sesuatu disensor mau mencoba meneliti sesuatu sistemnya dipersulit ada peraturan menteri tentang penelitian yang itu makin mempersulit proses penelitian tidak mungkin kita bisa berinovasi tidak mungkin kita bisa produs knowledge kalau kontrol kekuasaan masih terus membelenggu kita oke nah jadi kenapa saya memulai paparan saya dari itu semua karena memang memandang tantangan hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah dan sosiologis yang membentuknya dan ini sebenarnya titik dari makna multidisiplin itu teman-teman boleh berkarir di bidang elektro nuklir teknik sipil arsitektur apapun bidang fokus pekerjaan bidang keilmuan yang sekarang digeluti lalu kemudian menjadi pekerjaannya nanti go ahead kita bisa fokus di situ tetap kita tidak akan bisa melepaskan diri dari konteks sejarah dan sosiologis yang membetulnya kalau kita hanya fokus pada keilmuan kita tanpa menyadari sistem tanpa menyadari lingkungan sosiologis tanpa menyadari backgroundnya yang membentuk kita hari ini ada di sini kita tidak akan bisa besar kita hanya akan bisa menjadi perakit tapi kita tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang bermakna pada masyarakat jadi memang multidisiplin itu sudah harus diadopsi dari mulai dari mentaliti dari pikiran dari sikap kita dari cara pandang kita sehari-hari sampai kemudian nanti di level akademik yang sifatnya formal bahwa kita harus belajar secara formal ilmu-ilmu yang lain tapi sebelum itu saya pikir kita masing-masing kita mentaliti kita cara pandang kita itu sudah harus multidisiplin memahami sejarah dan situasi sosiologi itu memungkinkan kita untuk melihat big picture jadi dengan memahami big picture kita kemudian memahami kompleksitas persoalan kompleksitas situasi hanya dengan memahami kompleksitas situasi itulah kita nanti bisa berinovasi dan menawarkan solusi kalau enggak enggak bisa kita you name it lah mau bangun apapun mau bikin produk apapun mau nyiptain mau nyiptain piranti apapun alat apapun kalau kita tidak mampu melihat konteksnya kita tidak mampu melihat dinamika dalam masyarakat temuan kita tidak akan ada gunanya temuan kita tidak akan relevan temuan kita tidak akan bisa memiliki dampak pada masyarakat jadi multidisiplin itu sudah menjadi kebutuhan bahkan kewajiban nah sekarang nih kalau teman-teman ngikutin nih Indonesia lagi kuat-kuat terus kan revolusi industri 4.0 revolusi industri 4.0 nah bagi saya mustahil kita bisa menuju revolusi industri 4.0 kalau kita tidak memahami sejarah dan kondisi sosiologis ini jadi ini adalah titik start point kita dengan memahami kompleksitas persoalan kita bisa kemudian baru kita ngomong soal revolusi industri 4.0 kalau enggak dari zaman revolusi industri 1.0 dari zaman jadi kita harus melihat sejarah juga kenapa kemudian kolonialisme terjadi di Indonesia di banyak negara itu semuanya berawal dari industrialisasi yang terjadi di Eropa nah masalahnya seperti yang terjadi saya paparkan tadi alih-alih membawa industri itu industri dalam konteks bahwa kita bisa produce sesuatu kita bisa create sesuatu ke negara jajahan yang berimbas di kita hanya sekedar kita diperas bahan mentahnya untuk dibawa ke Eropa jadi kita belum sampai pada tahap transfer teknologi kita belum sampai pada tahap kita menjadi bagian dari industrialisasi itu belum ada kita hanya menjadi pemasok kita hanya menjadi penyedia apa yang dibutuhkan oleh industri nah kalau kita sekarang gembar-gembar industri 4.0 tanpa menyadari kompleksitas persoalan kita kondisi sosiologis kita sejarah kita lagi-lagi kita hanya mengulang sejarah itu lagi-lagi kita hanya akan menjadi pasar lagi-lagi kita hanya akan menjadi konsumen lagi-lagi kita hanya akan menjadi skrup-skrup skrup-skrup kecil dalam sebuah sistem industri itu kita bukan menjadi kreatornya kita bukan menjadi inovatornya nah sekarang pertanyaannya dimana kemudian peran sastra ketika kita sudah bisa tahu bahwa memahami aspek sosiologis dan sejarah itu adalah keharusan sastra berguna untuk membantu kita dalam memahami sejarah dan kondisi sosiologis bahkan ini bisa menjadi cara kita untuk belajar tanpa harus kita bayangkan kalau kita harus belajar tentang sejarah kolonialisme lalu kita harus baca buku-buku sejarah tidak setiap orang butuh melakukan itu apalagi teman-teman yang studinya tidak bersentuhan dengan itu sangat tidak mungkin untuk kita mempelajari secara rinci secara detail tentang apa yang terjadi di sejarah apa yang terjadi dalam situasi sosiologis itu di bidang keilmuan masing-masing nah sastra bisa menjembatani itu karena sastra itu bercerita tentang kehidupan sastra bercerita tentang manusia lengkap dengan segala konteksnya dalam setiap cerita sastra manusia pasti punya sejarah manusia berada dalam konteks masyarakat masyarakatnya ada sejarahnya ada kondisi sosiologisnya ada faktor psikologis yang membentuk seseorang ini semuanya bisa diketahui dari karya sastra saya contohkan ini di saat tadi seorang vandenbos mengatakan bahwa wah itu orang di Jawa itu tidak bisa kalau tidak dipaksa mereka tidak pernah mau kerja mereka malas kemampuan berpikir mereka hanya setara dengan anak umur 12-13 tahun vandenbos bilang begitu di awal abad 19 nah tapi ada orang Belanda lain yang ditugaskan juga sebagai residen jadi di bawahnya gubernur di bawahnya vandenbos namanya Dauwes Dekker merasa ada yang salah ini dengan apa yang saya jalankan ini ada yang salah ini dengan negara saya negara Belanda yang seenaknya menjajah Indonesia ini kenapa mereka begitu kejam kenapa ada tanam paksa kenapa justru masyarakat asli masyarakat pribumi tidak bisa memiliki lahannya sendiri nah pertanyaan pertanyaan seperti itu justru muncul dari seorang Belanda dari seorang Eropa dari seseorang yang lingkungannya kebanyakan orang di lingkungannya justru ingin memeras sebanyak-banyaknya dari Indonesia ingin menghasilkan profit sebanyak-banyaknya dari Indonesia Dawes Dekker yang ditugaskan di Lebak di Banten dia menulis novel untuk mengungkapkan semua protesnya semua keprihatinannya semua hal yang dia anggap tidak benar dalam sebuah novel yang disebut Max Havelart yang judulnya Max Havelart Itterbit 1860 nah ini adalah sebuah novel yang mengubah wajah kolonialisme walaupun kita lihat masih panjang perjalanan ini baru 1860 Indonesia Merdeka 1945 lalu efeknya masih ada sampai sekarang tapi berkat terbitnya Max Havelart dimulailah periode penjajahan baru yang mau gak mau dia mengadopsi spirit perubahan spirit kemanusiaan dalam ukuran pada masa itu disebut politik etis jadi cikal bakal dari politik etis itu adalah terbitnya novel Max Havelart jadi jangan pernah wah itu hanya karya fiksi karya sastra jangan salah kalau seorang Dauwes Dekker tidak menulis novel pada masa itu tidak akan dimulai sekolah-sekolah berdiri di East Indies di Tanah Jajahan Belanda tidak masih jauh itu kita akan punya ITB atau kita akan punya Stovia di Belanda di Belanda masih sangat jauh sekedar sekolah saja pada masa itu belum muncul kesadaran pemerintah Belanda untuk menyediakannya dari jeda antara sejak novel Max Havelart terbit sampai kemudian sekolah pertama pribumi sekolah pertama yang bisa dimasuki pribumi berdiri itu pun masih butuh waktu itu pun masih ada perdebatan di Eropa masih ada perdebatan di Belanda apakah kita memang perlu melakukan itu apakah kita punya tanggung jawab jadi dalam setiap kekuatan politik dalam setiap masyarakat pasti ada kontestasi pemikiran pasti ada kontestasi ide jadi penjajah Belanda pun demikian ada yang merasa bahwa sudah lah kita yang penting bagaimana caranya kita menghasilkan sebanyak-banyaknya profit untuk mengisi kas itu mereka yang sebutlah konservatifnya konservatifnya Belanda tapi ada kelompok progresif yang mereka merasa kita punya tanggung jawab untuk juga membalas budi kita punya tanggung jawab kemanusiaan kita memang ini adalah negara jajahan kita tapi kita punya kewajiban untuk juga meningkatkan tarah hidup masyarakat nah di periode ini kelompok progresif sedikit mendapat ruang karena itu juga berbarengan dengan semangat etis yang muncul di Eropa jadi setelah periode ini kita lihat sekolah berdiri nanti lanjutannya adalah seorang Kartini muncul seorang asli pribumi yang bisa pintar bisa ngomong Belanda bisa punya awasan humanis bisa punya awasan luas pengetahuan luas itu adalah akibat dari dimulainya politik etis sebelum kalau kita bicara soal pembangunan sistem integrasi dan sebagainya tentu itu semua sebenarnya tidak seberapa kalau kita melihat dampaknya dengan kolonialisme dampak kerusakan yang terjadi tapi yang ingin saya tekankan dan bisa teman-teman juga ingat karya sastra sudah merubah sejarah karya sastra membuat kolonialisme memaksa dirinya untuk berpihak pada kemanusiaan dalam ukuran saat itu yang tentu saja ukuran akan selalu berubah lalu yang kemudian ini novel-novel yang ditulis oleh bangsa kita sendiri oleh orang pribumi ini dalam dua periode yang berbeda studien hijau ditulis ketika Indonesia masih di jajah Belanda tahun 1929 hampir sama dengan terbitnya dengan berdirinya ITB dan memang kalau belajar tentang Mas Marco Kartun Tomo studien hijau mereka memang bersamaan munculnya mereka adalah generasi-generasi pertama para intelektual Indonesia bersama-sama hampir segenerasi dengan Insinyur Soekarno Hatta dan kawan-kawannya yang memang mereka sudah merasa bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadi negara jajahan Indonesia mampu untuk berdiri sendiri semangat nasionalisme mulai tumbuh semangat bahwa kita harus melawan kolonialisme mulai tumbuh dan ini terefleksikan juga dalam sastra di studien hijau ini yang menarik kenapa saya pilih jadi karya-karya ini saya pilih saya sampaikan ini karena saya mau melihat relevansinya untuk disampaikan pada teman-teman studien hijau ini ditulis pada masa kolonialisme dan ini justru menyindir pada sikap para terpelajar para kaum terpelajar Indonesia para kaum terpelajar pribumi masa itu yang alih-alih berjuang untuk bangsanya mereka justru hanya menjadi apa mereka justru mengidap inferiority kompleks mereka mengidap captive mind mereka penuh kemunafikan dan mereka justru berbangga menjadi bagian dari bangsa Eropa jadi studien hijau ini adalah novel yang sedari awal mengkritik mentalitas kaum terpelajar yang tidak mencerminkan bagaimana seharusnya seorang terpelajar jadi kalau kita sekarang misalnya membaca berita ada seorang profesor doktor begini kok tidak sesuai dengan gelar yang dimiliki buat apa itu sekolah tinggi-tinggi kalau orangnya seperti itu itu sudah disinggung oleh mas Marco Katrodikomo tahun 1929 ketika pendidikan bahkan belum tinggi-tinggi amat untuk om pribumi tapi mentalitas mereka sudah merasa bahwa karena mereka terpelajar mereka sudah berbeda dengan bangsa bangsanya sendiri mereka sudah tidak segolongan tidak se-level dengan bangsa mereka sendiri mereka segolongannya dengan bangsa Eropa nah ini justru mentalitas yang sampai sekarang masih diidap oleh sebagian kita dan itu menghambat kita untuk menjadi bangsa yang mandiri untuk bangsa yang inovatif kritis dan bisa memegang kendali atas riset atau atas temuan-temuan ilmiah lalu novel berikutnya Pramudia Anantator itu Bumi Manusia terbit 1982 ini ceritanya lagi-lagi seorang terpelajar bagian dari generasi pertama yang sekolah distofia dokter tapi disini berbalik dengan yang digambarkan studion hujung disini Pramudia menggambarkan seorang terpelajar yang dalam bahasa dia sudah adil sejak dalam pikiran jadi dia seorang anak bupati si Minko orang bupati seorang anak bupati bisa sekolah distofia tapi semangat dia kecintaan dia pada saudara sebangsa kecintaan dia pada tanah air itu sudah terbentuk sejak dia hidup di sekolah itu bahkan sejak dia berhubungan dengan orang-orang Belanda dengan penjajah disini Pramudia melalui Minko menunjukkan bahwa menjadi pribumi itu bukan alasan kita untuk merasa rendah diri untuk merasa kita justru harus harus memohon-mohon agar bisa diterima dalam masyarakat Eropa enggak Minko menjadi simbol bahwa menjadi seorang pribumi terpelajar justru hadir dengan tanggung jawab untuk memajukan masyarakat hadir dengan tanggung jawab untuk mengungkapkan persoalan-persoalan dalam masyarakatnya untuk melawan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakatnya untuk berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain ini sangat ditekankan Pramudia Anantato jadi jangan pernah kita sebagai pribumi kita sebagai orang Indonesia itu merasa rendah diri inferior kompleks kita merasa tidak mampu sudah lah saya mengerjain yang kecil-kecil aja deh karena saya tidak bisa mengerjakan yang big nah itu sudah menjadi mental block dari awal ketika kita sudah berpikir seperti itu tidak akan kemana-mana kita dan sejak awal Pramudia Anantato Mas Markus sudah mengingatkan itu lalu kita loncat ke yang lebih modern ini kebetulan karya saya sendiri mohon maaf bukan promosi tapi karena saya ingin mencari yang relevan ini novel saya terbit tahun 2016 judulnya kerumunan terakhir saya sengaja menulis novel yang mengkritik kehidupan masa kini hari ini kehidupan kita yang sudah didominasi oleh teknologi kehidupan kita di dunia digital kehidupan kita di virtual life tujuan tujuan saya bukan untuk membuat kita membenci teknologi tidak bukan untuk membuat kita semua keluar dari social media lalu tidak mau masuk social media tidak tapi justru saya mengajak kita untuk mengimbrace teknologi untuk menyambut teknologi untuk masuk dalam bagian dari virtual society digital society tapi dengan pikiran kritis tapi dengan kontrol sepenuhnya pada diri kita sendiri dengan kesadaran diri kita jadi disini kita tidak akan menjadi masyarakat netizen yang hanya sekedar ikut-ikutan apa yang sedang jadi tren seorang netizen yang hanya menyetujui pokoknya sesuatu yang disetujui orang banyak pasti benar nih jadi saya harus ikut-ikutan ini seorang netizen yang tukang bully kalau ada masalah apapun bully tidak seperti itu seharusnya kita berada dalam masyarakat teknologi kita harus mengontrol kesadaran kita kita yang punya kontrol jadi kita sendiri teknologi hanya alat jadi dengan kesadaran kita justru kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan bukan sebaliknya kita yang dikontrol oleh teknologi ini juga menjadi kritik saya atas konsumerism atas bagaimana kita lagi-lagi hanya menjadi pasar karena masyarakat Indonesia besar jadi kemudian di Silicon Valley sana orang hanya berpikir yaudah gimana agar iPhone terbaru ini dibeli sebanyak-banyaknya di Indonesia atau Mark Zuckerberg berkata bahwa ini yang penting agar sistem Facebook ini disukai sama orang Indonesia bagaimana Instagram bagaimana jadi kita hanya menjadi sasaran terus kita hanya menjadi pasar terus kita hanya menjadi konsumen terus itu yang harus kita sadari sekarang sehingga kita kritikal mainnya terbangun dan kita dimulai dari itu kita mulai bertanya apa yang bisa kita lakukan selanjutnya nah jadi peran sastra apa ketika kita bicara itu tadi kaitan antara sastra sains berpikir kritis dan multidisiplin pertama adalah saya tadi menyampaikan bahwa dengan memahami sociological and historical aspek kita tahu big picture dan sastra membantu kita untuk memahami itu memahami big picture persoalan ketika kita baca student hijau pramudia atau multatuli kita sudah sekaligus belajar tentang kolonialisme itu artinya sejarah kita sudah belajar tentang periode yang sudah berlalu yang kita tidak hidup di sana dan kita langsung melihat bagaimana kekuasaan kepentingan penjajah kepentingan politik kepentingan negara itu membentuk apa yang terjadi pada individu jadi ketika kita membaca sastra kita akan bisa langsung punya bayangan seseorang miskin bukan karena dia malas tapi seseorang miskin karena ada banyak faktor yang di sekeliling dia yang membuat dia miskin ada faktor kesenjangan ada faktor ketidakadilan ada faktor pendidikan yang tidak bisa dijangkau ada faktor skill yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu nah jadi kita akan bisa melihat melalui sastra kita akan bisa melihat konteks persoalan dalam bingkai yang lebih luas nanti kalau dikaitkan dengan bidang keilmuan teman-teman di ITB kita bisa melihat kenapa kita tidak mampu menjadi masyarakat industri kenapa kita tidak bisa membangun sistem manufaktur yang berpengaruh di dunia kenapa kita tidak bisa menjadi produsen mobil kita tidak bisa menjadi produsen ponsel saya percaya itu tidak semata karena kita tidak mampu karena itu bukan semata karena tidak ada anak elektro ITB yang bisa bikin ponsel yang tidak mengerti teknologinya ponsel saya tidak percaya itu sama-sama kita itu hal yang bisa kita pelajari apalagi kita bicara ponsel ini nanti silahkan koreksi saya karena ini teman-teman lebih ahli kalau kita bicara ponsel ini kan sudah bukan temuan baru lagi semua Cina sudah bisa menduplikasi bahkan Korea sudah bisa membuat brand sendiri tapi Indonesia belum artinya kalau Cina bisa Korea bisa dan barangnya sendiri sudah ada kita sudah bisa membongkar iPhone kita sudah bisa membongkar Xiaomi kita tahu saya yakin teman-teman di ITB sudah tahu sebenarnya bagaimana membuat itu tapi kan tidak bukan banyak persoalan kita membuat satu atau dua ponsel ini kan kita bicara tentang industri dalam skala besar dan apalagi kalau kita bicara tentang pengaruhnya pada dunia itulah bahwa kita tidak bisa melihatnya terpisah dari struktur yang ada dari sistem yang ada lalu yang kedua sastra mengasah kemampuan perspektif kita untuk selalu bisa mempertanyakan sesuatu itu tadi kita setiap hari pegang iPhone kita setiap hari pegang Xiaomi kalau kita sudah asah critical mind kita akan timbul pertanyaan kenapa kita harus beli Xiaomi atau beli iPhone kenapa kita untuk tahap di ataran itu aja masih belum bisa itu aja sudah muncul pertanyaan jadi daya kritis pikiran kritis itu sebenarnya adalah kemampuan untuk bertanya jadi ketika kita mendengar kata konsep berpikir kritis berpikir kritis apa definisi pikiran kritis apa definisi pikiran kritis pertama-tama adalah kemampuan kita untuk mempertanyakan sesuatu dan kalau itu ditarik dalam konteks keilmuan kawan-kawan di ITB seharusnya dalam setiap bidang keilmuan ketika kita bisa memulainya dari pikiran kritis pertanyaan kritis dari hal-hal yang paling dekat dengan yang kita hadapi setiap hari dan dari pikiran kritis itulah kemudian nanti akan timbul curiosity rasa penasaran yang mendorong adanya kreativitas jadi ini tiga hal ini tidak akan bisa dipisahkan dan ini dibutuhkan dan sastra hadir untuk membantu kita untuk membantu kita melihat big picture untuk membantu kita selalu mempertanyakan sesuatu mengasah pikiran kritis kita dan akhirnya membentuk kreativitas kita sastra sendiri karya sastra sendiri adalah bagian dari kreativitas itu adalah bentuk seni dan seni sastra itu tidak akan hadir tanpa kreativitas kita dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru baik dari isi dan bentuk dan tadi kalau kita bicara soal ponsel misalnya contoh kecilnya bukan semata soal teknologi membuat ponselnya tapi kreativitas untuk menciptakan itu kreatif artinya bagaimana kita mampu untuk mengimajinasikan sesuatu lalu mengaplikasikannya kreatif artinya bagaimana kita punya gagasan yang berbeda dari apa yang ada di hadapan kita jadi kita selalu mencari kebaruan kita selalu mencari cara yang baru itu kreatif jadi bagaimana ini semua akhirnya saling terkoneksi how it works sociological and historical imagination tadi yang bagi saya saya sangat percaya itu bisa kita dapatkan di karya sastra itu tergambar melimpah di karya sastra akhirnya akan menyediakan kita kritikal tinggi akhirnya akan membuat kita mampu untuk mempertanyakan segala hal di sekitar kita akhirnya membuat kita bisa melihat segala sesuatu yang tak tampak di permukaan kita akan melihat apa yang ada dibalik sebuah ponsel apa yang ada dibalik twitter apa yang ada dibalik seorang Mark Zuckerberg apa yang ada dibalik instagram apa yang ada dibalik temuan vaksin ini kan semua bidang temuan teman-teman semua tapi ketika kita mampu melihat apa yang ada dibaliknya kita melihat kompleksitasnya dan kita kemudian tahu how to inovate dan kita juga tahu kreativitas macam apa yang bisa muncul dari itu jadi tiga hal ini yang harus kita miliki sosiological historical imagination critical thinking innovation and kreativity nah ini kemudian kita bicara Indonesia masa depan tadi bagaimana agar revolusi industri 4.0 itu tidak cuma jadi jargon apalagi jadi judul seminar sekarang banyak banget acara judulnya pokoknya revolusi industri 4.0 4.0 tanpa kita berpikir soal letakkan dulu revolusi industri 4.0 kita benarkan dulu cara berpikir kita kita benarkan dulu pemahaman kita tentang kondisi sosiologis dan histori kita lalu kita mencoba merumuskan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan bangsa kita nah terlepas dari jargon 4.0 bagi saya ini yang dibutuhkan kita ini yang dibutuhkan bangsa kita kreativitas inovasi kemandirian kemandirian sebagai sebuah bangsa kemandirian dalam menciptakan sesuatu kemandirian dalam berpikir jadi jangan sampai kita hanya sekedar didekte jangan sampai kita hanya sekedar dicekoki bahwa sudah lah kamu mengerjakan bagian ini aja dah yang mudah yang ini sulit jadi biar kami yang ada di Silicon Valley aja yang membuat atau kami yang ada di negara Jerman aja yang bikin kalian gak akan mampu nah itu sudah bentuk dari ketidakmandirian kita dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dan ketidakmandirian kita dalam berpikir dan yang ujungnya nanti lagi-lagi kalau kita gak mandiri kita hanya sekedar jadi pasar kita jadi konsumen kita jadi kembali ke masa dulu kita hanya jadi penghasil bahan mentah kita hanya diambil karetnya kita hanya diambil batu baranya minyak buminya kayu di Kalimantan habis diambil karena kita hanya diambil bahan mentahnya itu sesuatu yang tidak membutuhkan kreativitas kita sesuatu yang tidak membutuhkan inovasi kita dan ujungnya dan ujungnya yang dibutuhkan saja dan yang paling utama dari ini semua dengan memahami kompleksitas persoalan tadi sejarah perjalanan kondisi sosiologis yang dibantu oleh sastra itu kita akan bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang berpihak pada kemanusiaan ini yang paling penting saya pikir kenapa seorang multatuli seorang daus deker seorang residen dia adalah staff dari kolonial kemudian menulis karena dia walaupun profesi dia seorang kejabat dia punya keberpihakan pada kemanusiaan dia merasa ada yang tidak benar dengan sistem tanah paksa ini lalu kenapa seorang mimpil yang diceritakan dalam bumi manusia menjadi simbol dari seorang pribumi yang seharusnya kita ikuti karena dia walaupun dia seorang dokter tapi dia merasa bahwa seluruhnya ilmu dia didedikasikan sepenuhnya untuk masyarakat didedikasikan untuk kepentingan masyarakat nah ini yang menjadi saya pikir semangat moral yang harus dimiliki oleh semua teman-teman mahasiswa IPTB apapun ilmunya apapun profesi yang kita pilih di masa depan kita harus bisa memiliki keberpihakan pada kemanusiaan ketika kita bangga perbaikan kehidupan pada manusia kita bisa tahu bahwa bagaimana apa yang kita bangun ini bisa bawa kemajuan pada manusia dan sebenarnya ketika kita bicara tentang ITB saya tidak perlu ngasih contoh jauh-jauh contohnya sudah jelas seseorang yang berhasil multidiscipline critical thinking menggunakan ilmunya untuk kemajuan insinyur yang mengadopsi multidisciplinary dan critical thinking dan keberpihakan pada kemanusiaan dalam setiap hal yang dia lakukan hal kayak gitu semangat inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap mahasiswa ITB setiap ilmuwan masa depan dan bagi saya sastra versus sains ini ilmuwan yang tak membaca karya sastra hanya akan menghasilkan gagasan kering tak inovatif tak punya jiwa dan tak menyuarakan kemanusiaan sastra memberi arah kemana sains akan jadi tanpa membaca sastra tanpa memahami sastra kita tidak akan tahu mau dikemanakan iklimu kita ini mau dibawa ke bentuk seperti apa agar memiliki keberpihakan pada kemanusiaan demikian saya tutup paparan saya kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab terima kasih terima kasih Bu Oki Madasari yang telah menyampaikan kuliah umum sains VS sastra berpikir kritis dan multidisiplin untuk masa depan bangsa beberapa hal yang bisa saya resume dari apa yang disampaikan Bu Oki Madasari tadi bahwa tantangan hari ini tak bisa dilepaskan dari aspek sejarah dan juga sosial yang membentuknya dan kemudian Bu Oki juga menjelaskan tentang di mana peran sastra yang mana beliau menjelaskan bahwa karasastra itu bisa mengubah banyak hal misalnya mengubah wajah kolonialisme berpihak pada kemanusiaan dari karya Dostekar kemudian juga beliau menjelaskan bagaimana peran sastra dalam memberikan big picture atau gambar besar terhadap suatu permasalahan kehidupan manusia kemudian bagaimana prosesnya untuk menimbulkan kreativitas yaitu dengan questioning mempertanyakan berbicara kritis dan kemudian akan terbentuk kreativitas dan inovasi kemudian juga beliau menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan Indonesia pada masa depan yaitu kreativitas inovasi kemandirian kemudian juga tidak sekedar menjadi konsumen tetapi juga bisa menghasilkan barang sendiri apa yang dibutuhkan bangsa ini kemudian yang paling penting dan sangat penting adalah keberpihakan kepada kemanusiaan nah kemudian juga beliau di akhir slide-nya memberikan suatu kesimpulan sastra VS Sains yang ini apa namanya menyentuh saya bahwa ilmu yang ilmuwan yang tak membaca karasastra hanya akan menghasilkan gagasan yang kering dan tak berpihak kepada kemanusiaan demikian yang disampaikan oleh Dua Oki Madasari dan saat ini saya akan membuka sesi tanah jawab kepada para mahasiswa silahkan mahasiswa yang akan bertanya bisa bertanya langsung atau bisa juga melalui chat nah ini ada sudah satu pertanyaan bagaimana pandangan Bu Oki terhadap batasan-batasan yang diberikan pemerintah dan lingkungan kepada cara kita berpikir dan berinovasi dan bagaimana kita bisa beradaptasi dan mengubah pandangan-pandangan itu ini pertanyaan dari Duwian Putra Krishnadi Borbanegara dari Prodi Kewirausahaan silahkan langsung dicawab Bu terima kasih Duwian Putra ini pertanyaannya sangat bagus sekali sangat bagus sangat penting dan saya tadi sudah menyinggung sedikit juga di bagian ini tentang kontrol kontrol pengetahuan oleh kekuasaan baik itu kekuasaan global kekuasaan negara maupun kekuasaan agama dan ini sebenarnya sama dengan pertanyaan ini dengan pertanyaan ini kita bisa punya kita bisa lebih mengelaborasi perkara itu riset saya di riset tu di saya sekarang ini adalah tentang sensorsif dan kita tahu kalau kita bicara tentang kontrol salah satu bentuknya adalah sensorsif batasan pemerintah dan lingkungan pada cara kita berpikir dan berinovasi itu sesungguhnya adalah sensorsif nah faktanya di NWA ada banyak sekali bentuk kontrol terhadap cara berpikir dan cara berinovasi baik itu yang dituangkan resmi dalam undang-undang maupun yang sifatnya normal dalam masyarakat dan memang segala bentuk kontrol itu apapun justifikasi yang digunakan misalnya demi keaman bangsa dan negara itu semuanya sifatnya adalah membelunggu kita tidak mungkin kita bisa inovatif kita bisa berpikir bebas kalau masih ada kontrol itu jadi disini kita clear sebenarnya sebagai seorang ilmuwan sebagai seorang seniman sebagai seorang kreator kita tidak akan bisa berpikir kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif kalau masih ada kontrol-kontrol itu nah faktanya itu masih ada di Indonesia faktanya hari ini kita tidak bisa dilepaskan dari itu pertanyaannya kemudian bagaimana kita kemudian deal dengan itu semua bagaimana kita bernegosiasi dalam tanda kutip untuk bisa mensiasati itu kalau dari sisi kreator di industri kreatif saya di satu sisi saya memperoleh itu sesuatu yang tidak bisa ditawar tapi di sisi lain agar saya bisa tetap keep going kita harus berkompromi misalnya ketika kita memang mau menerbitkan sesuatu kita tahu cara menyiasati itu yang ilmuwan ketika ketika mau meng-create sesuatu lalu kemudian kita tahu undang-undangnya hari ini masih seperti itu di samping kita memperjuangkan agar undang-undang itu direvisi maka kalau tidak mau kita harus saya tahu ini bukan hal yang baik aset sensorsif adalah betuk dan buruk tapi dalam situasi Indonesia sekarang ini kita belum punya cara lain jadi solusinya bersama-sama kita harus memperjuangkan terus kebebasan untuk berpikir kebebasan untuk berekspresi di saat bersamaan kita harus membantu apa yang kita dapatkan memang kondisinya masih sulit bagaimanapun di Indonesia lalu saya Pak Umar mau memilihkan pertanyaan bagaimana ya ya ini ada pertanyaan yang kedua Arvin Rafi Muhammad dari Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika mohon izin bertanya bagaimana cara mendorong kawan-kawan kita yang tidak bergerut di bidang sastra misal sekarang di sains untuk menyukai sastra karena mengingat banyak orang non-sastra yang tidak menyukai karena sastra sementara sastra menunjukkan dukungan dari pihak di luar keiliran sastra terima kasih ini pertanyaan yang kedua Bu Oki silahkan Bu iya jadi bagaimana cara menyiasati teman mengajak teman-teman yang tidak suka sastra belajar sastra saya gak bisa kita menjawab itu harus dimulai dari akarnya apa yang terjadi dalam negara kita ini kan sudah fakta nih kalau teman-teman baca data UNESCO dan misalnya data UNESCO mengatakan bahwa negara kita adalah salah satu negara yang terendah tingkat literasinya tingkat minat bacanya lalu kalau kita baca data PISA PISA ini ujian untuk anak umur 15 tahun negara kita adalah negara terendah nomor 2 dari bawah untuk ujian matematika singkat membaca UB dari saya jadi singkat baca untuk anak 15 tahun jelas rendah versi PISA dan minat baca minat baca itu versi UNESCO mudah kenapa itu terjadi bagi saya yang sama-sama adalah negara besar dan kita bisa melihat ketimpangan masih terjadi dimana-mana buku yang bagus perpustakaan yang layak baca koleksinya toko buku yang bisa menyediakan buku-buku yang dibutuhkan itu hanya ada di kota besar bagaimana dengan teman-teman di Kalimantan di kabupaten di Sumatera di Musa Tenggara bahkan saya saja yang masih hidup di Jawa saya hidup di kota kecil di Jawa Timur sampai saat ini di kota saya tidak ada perpustakaan tidak ada perpustakaan yang layak ada perpustakaan daerah tapi itu seperti bagaimana perpustakaan daerah di daerah lain itu hanya gedungnya saja jadi di dalamnya tidak ada buku yang berkualitas yang bisa dipinjam dan dibaca perpustakaan sekolah itu pun sangat tidak memadai saya masih ingat dan ini masih terjadi kemarin saya masih ada dapat informasi perpustakaan SD misalnya tidak ada perpustakaan layak tapi buku-buku koleksinya ditaruh di ruang guru karena takut mungkin bukunya hilang takut dipinjam justru jadi buku-buku itu ada di ruang guru kalau kita mau membaca kita harus melalui berbagai prosedur nah ini kondisi perpustakaan sekolah kita dimanapun kecuali ya tentu saja kita bisa lihat di kota besar di sekolah-sekolah yang mahal sekolah-sekolah yang bagus nah akses ini yang membuat memang tingkat baca rendah sejak awal dan kita semua tidak dibiasakan untuk membaca jadi saya tidak serta-merta mengatakan teman-teman yang tidak membaca sastra itu karena dia malas tidak membaca atau karena dia tidak suka sastra tidak tapi karena sejak awal sejak kecil kita tidak dibentuk untuk suka membaca kita tidak dibiasakan untuk membaca lalu yang kedua soal kurikulum kurikulum sekolah kita tidak mewajibkan kita untuk membaca sastra kurikulum sekolah kita tidak mewajibkan kita untuk benar-benar membaca sebuah buku memahami isinya memaknai isinya melihat relevansinya kalau pelajaran bahasa Indonesia kita bicara Siti Nurbaya itu cuma diambil satu paragraf kita bicara Sutan Takdir Alishabana itu hanya diambil kutipan kecil tapi kita tidak betul-betul diwajibkan membaca kita tidak betul-betul diarahkan membaca kita bisa bandingkan ini dengan kurikulum negara maju ya bagaimanapun kita harus membandingkan karena kalau kita kita hanya bisa melampaui kalau kita sudah tahu bagaimana kompetitor kita karena di negara maju membaca sastra itu diwajibkan di bangku sekolah sehingga ketika di level universitas apapun jurusan yang dipilih apapun bidang keilmuan yang dipilih insinyur teknik sipil teknik arsitek biologi kedokteran mereka sudah punya fondasi baca sastra mereka sudah dibentuk untuk biasa membaca sastra dan menyukai sastra dan itu akhirnya nanti terbawa ketika sudah terjun dalam masyarakat sudah terjun dalam berjelut dalam bidang profesi masing-masing jadi fungsi sastra untuk membangun empati untuk membangun rasa kemanusiaan itu sudah menjadi fondasi bekal kehidupan nah itu yang penyebab itu semualah yang menjadi penyebab kenapa kalau kita lihat kanan kiri kita teman-teman kita mereka tidak suka baca sastra mereka tidak suka baca buku karena memang sistem tidak membentuk kita untuk suka baca buku nah sekarang karena sudah terlambat tapi kesadaran bisa terus ditumbuhkan mulailah hari ini berkenalan dengan karya-karya sastra mulai membaca kita harus memaksa diri kita untuk mulai membaca karya-karya itu dan teman-teman boleh cek semua ilmuwan besar dunia itu adalah orang yang tidak hanya semata digerakkan oleh ilmu oleh pengetahuan sains tapi oleh imajinasi dan kreativitas dan itu hanya bisa dibangun kalau kita baca buku cerita baca buku fiksi silahkan cek Einstein atau siapa-siapa itu semuanya baca buku sastra karena dari situlah sumber kreatifitasnya pertanyaan berikutnya apa ya pak yang ya terima kasih bu oki atas jawaban untuk pertanyaan bagaimana agar menyukai sastra sebetulnya banyak sekali ya tentang ini ya seperti kalau kita mengingat hurufu al-rasidin yang kedua Halifah Umar bin Khotob itu pernah mengatakan ajarkan anak-anakmu sastra karena sastra itu dapat melembutkan hati dan membangkitkan keberanian nah jadi memang ini sesuatu yang di kita yang lama berkenjimbung day science dan teknologi sebagiannya mungkin melupakan hal ini kemudian pertanyaan pertanyaan selanjutnya bagaimana tips dan cara kaki sehingga pesan dalam karya tulis seperti novel dapat sampai dan diterima oleh pembacanya sesuai dengan kompleksitas sejarah dan kondisi sosiologis bangsa Indonesia ini pertanyaan dari Samuel Siman Juntak dari jurusan teknik kelautan ITB ya silahkan Bu Ogus kenapa saya menulis sastra dan kenapa hari ini saya mengajak teman-teman semua Samuel yang belajar teknik kelautan teknik sipil arsitek untuk baca sastra ini yang membedakan atau ini kekuatan sastra dibanding kalau kita baca paparan ilmiah paper karya tulis ilmiah disertasi riset dan sebagainya karya sastra pada prinsipnya adalah cerita ini adalah cerita ini adalah storytelling ini adalah cerita yang kita dengar dari sejak kita kecil ini adalah serupa dongeng yang dulu disampaikan oleh ibu kita ini adalah serupa kisah yang kita kalau lagi ngobrol sama orang lalu kita cerita eh orang itu begini begini karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang suka mendengarkan cerita manusia dibangun oleh cerita peradaban kehidupan civilisation itu semua dibangun oleh cerita nah keunggulan karya sastra semua ide tadi kita bicara tentang politik kolonialisme ketidakadilan kita bicara tentang inferiority kompleks kita bicara tentang kritik pada teknologi sosial media itu semua disampaikan dengan bentuk cerita cerita manusia cerita tentang seorang seseorang yang bernama ini yang kemudian mengalami ini yang menghadapi ini dan sebagainya itulah kenapa sastra memiliki tempat istimewa dalam sejarah peradaban karena cerita itu bisa menyentuh perasaan pembaca cerita itu bisa menyentuh pikiran pembaca dan membentuk kesadaran baru seseorang yang membaca cerita yang membaca karya fiksi baca karya sastra mereka tidak merasa sedang diceramahi mereka tidak merasa sedang didekte bahwa kamu harus begini kamu harus begitu mereka juga tidak merasa sedang dijejali pengetahuan tentang hal tertentu kalau kita baca Max Hoffler kita tidak sedang belajar buku sejarah yang harus dihafalkan kita tidak sedang belajar bahwa pada saat itu di Baten maka penguasaan Belanda luasnya segini segini bukan itu yang ditawarkan tapi rasa kita pengalaman kita untuk menjadi bagian dari zaman itu jadi kita bisa nyebur langsung oh begini yang terjadi pada zaman itu oh begini akibat yang dialami oleh orang itu dan semuanya langsung dalam bentuk pengalaman seorang pembaca karya sastra ditarik untuk masuk dan mengalami apa yang dialami si pokok itulah yang membuat karya sastra pesannya ilmunya sejarah yang ingin disampaikan dan kompleksitas persoalannya masuk ke pembaca tanpa membuat pembaca merasa di kuliahin tanpa membuat pembaca harus membaca buku teks buku temuan riset yang kadang kalau tidak sesuai bidang keilmuannya kan tidak bisa kita memahami nah sastra sifatnya karya sastra itu sendiri sifatnya sudah multidisciplinary jadi dari karya sastra kita bisa melihat latar belakang berbagai latar belakang keilmuan diramu menjadi sebuah kisah ketika kita bercerita tentang seorang ada satu aduh saya maaf tadi saya baru ingat ya ada satu novel yang seharusnya saya mention juga tapi saya baru ingat sekarang judulnya orang-orang proyek karya Ahmad Tohari nanti bisa dicari teman-teman orang-orang proyek ini ceritanya adalah toko utamanya adalah insinyur teknik sipil jadi seorang insinyur teknik sipil dia bekerja sebagai seorang pemegang proyek mandor mandor proyek mengawasi proyek pembangunan jalan raya fasilitas pemerintah disitu dia bisa melihat korupsi terjadi nah tapi dia disitu hanya menjadi bagian status group aja dalam sistem pembangunan infrastruktur jalan raya itu jadi dia sebagai seorang insinyur teknik sipil yang punya idealisme dia mempertanyakan kok proyek seperti ini malah dikorupsi habis-habisan lalu apa gunanya saya ada disini kenapa saya harus ada disini dalam menceritakan cerita itu seorang Ahmad Tohari dia harus tahu bagaimana seorang teknik sipil bekerja dia harus tahu bagaimana seorang insinyur teknik sipil terlibat dalam sebuah proyek pembangunan lalu dia bisa bercerita tentang korupsi dia bicara tentang masalah-masalah ketidakadilan yang lain jadi disini terlihat sangat bahwa sastra sendiri adalah sebuah bidang yang multidisiplin seorang sastrawan hanya mampu menulis karya sastra kalau dia tahu berbagai bidang itu walaupun kita tentu saja tidak menggali lebih dalam lagi itu sudah masuk ke spesifikasi asing-masing tapi disini kita bisa tahu bahwa karya sastra memang ditulis untuk bisa dibaca semua orang dari berbagai latar keilmuan begitu terima kasih Pak Umar ya terima kasih Bu Oki sebelumnya saya sampaikan juga kepada para sepertar kuliah bahwa Bu Oki Madiashari ini telah memperoleh banyak penghargaan misalnya adalah Women of the Future Southeast Asia pada tahun 2019 kemudian Honorary Fellow in Writing di University of Iowa Amerika Serikat 2017 kemudian juga National University of Singapore Visiting Fellow and Resident Writer tahun 2018 kemudian ada penghargaan Kartini Masa Kini dari detik.com tahun 2017 dan Katulis Diwa Winter Awards pada tahun 2012 berikutnya ada pertanyaan dari Aminu Solihin dari Teknik Biomedis Saya setuju dengan Bu Oki jika Indonesia tidak kekurangan ilmuwan dan orang hebat akan tetapi saya melihat bahwa Indonesia kekurangan narator yang memiliki gagasan dan visi seperti yang dilakukan oleh Soekarno pada masa kemerdekaan Indonesia Menurut Bu Oki narator seperti apa yang dibutuhkan Indonesia sekarang untuk menjadi negara maju Ya sebenarnya apa keunggulan seorang insinyur Soekarno dia berpikir melampaui zamannya dia berpikir melampaui orang-orang di sekitar dia berpikir berbeda tidak sama tidak sama dengan kebanyakan orang ketika kebanyakan orang berpikir bahwa ya sudah lah memang sudah sewajarnya Belanda menjajah kita kita tidak akan mampu berdiri sendiri kita tidak cukup kuat kita tidak cukup pintar insinyur insinyur Soekarno berpikir berbeda dari itu dia berpikir bahwa kita sudah seharusnya berdiri sendiri kita mampu untuk sejajat kita mampu untuk sehebat mereka kita harus menjadi bangsa yang merdeka ini sebuah pikiran yang melampaui zamannya sebuah pikiran yang inovatif jadi kata inovatif itu tidak hanya melekat dalam hal temuan-temuan yang sifatnya teknik tapi ini inovatif itu terletak pada visi dan imajinasi jadi ketika kita bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar dari kita melampaui zaman kita melampaui orang-orang di sekitar kita melampaui kebanyakan orang kuncinya itu kebanyakan orang maka di situ kita bisa menjadi seorang narator yang bisa mengarahkan memberi visi pada masyarakat kita nah dalam konteks hari ini tentu imajinasi dan visi masa depan yang melampaui zamannya yang melampaui kebanyakan orang hari ini akan berbeda dengan apa yang dihadirkan Insinyur Soekarno pada masa dulu tapi semangatnya masih ada yang sama tentang kemandirian sebuah bangsa tentang berdikari berdikari itu sebuah istilah original ditemukan oleh Insinyur Soekarno jadi berdikari itu sebelumnya tidak ada dalam bahasa Indonesia itu ciptaan dari Insinyur Soekarno semangat itu masih tetap sama berdikari mandiri punya kemerdekaan pikiran kalau lebih spesifik lagi sesuatu yang mungkin belum dipikirkan Insinyur Soekarno pada masa itu karena beliau fokus ke soal kemerdekaan kalau kita hari ini seharusnya fokus pada bagaimana agar kita secepat mungkin tidak hanya sekedar menjadi pasar kita secepat mungkin tidak hanya sekedar menjadi konsumen itu saja sesederhana itu saja visi kita untuk masa depan narasi kita di masa depan karena untuk bisa menjadi tidak hanya menjadi konsumen dan tidak hanya menjadi pasar mensyaratkan kreativitas mensyaratkan kemampuan kita untuk berinovasi mensyaratkan kemampuan kita untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat kita besok apa yang dibutuhkan masyarakat kita bulan depan oke sekarang era teknologi informasi sudah diambil alih oleh sudah di kontrol oleh mereka di San Francisco sosial media sudah di kontrol oleh mereka semua kita bisa melihat apa setelah itu kita harus bisa melihat bagaimana menggunakan teknologi itu untuk masyarakat kita itu yang kita butuhkan hanya dengan begitu lagi-lagi kita mandiri sebagai bangsa dan tidak hanya menjadi pasar kita harus melihat Indonesia ini kan lebih dari sekarang sudah bukan 250 juta saya lihat data terbaru kemarin sudah meningkat lagi mungkin 260 atau 270 juta nah yang harus kita sadari kita ini sekarang selalu dilirik oleh kekuatan global karena kita potensi besar untuk market untuk pasar nah ini yang harus kita kemudian ambil alih nih kita memiliki potensi sebesar itu bagaimana agar tidak hanya dimanfaatkan oleh kekuatan global di luar kita kekuasaan di luar kita untuk dijadikan konsumen belakang visi itu yang saya pikir harus segera kita adopsi untuk masa depan terima kasih terima kasih bu berikutnya ada pertanyaan dari Riana 181 1765 ini dari teknik telekomunikasi seperti yang kita ketahui berdikarinya bangsa Indonesia itu juga juga tak lepas dari pelan stakeholder regulator atau pemimpin bangsa sebagai pengambil keputusan besar bagaimana pendapat ibu terkait pemimpin yang saat mengambil kebijakan mungkin cenderung percaya pada bangsa lain adakah suatu saran atau solusi yang dapat ibu berikan silahkan ibu betul sekali itu problem kita jadi pengambil kebijakan pemimpin negara kita adalah orang-orang yang tadi saya sebut masih captive mind masih mentalnya masih terbelenggu masih kompleks masih merupakan hasil bentukan dari rezim kolonial masih belum bisa membebaskan diri untuk berpikir merdeka kita sudah kenyataannya memang karena ini adalah generasi yang tumbuh dibesarkan dengan mental kolonial itu tadi kita tak bisa melakukan apa terhadap penyataan itu selain terus mengingatkan para pemimpin kita dosa harus dilakukan kalau memang ada sesuatu yang lanceng dari tujuan kita sebagai bangsa tapi lebih penting dari itu semua saya saya sedang berbicara tentang Indonesia di masa depan Indonesia yang akan dipegang oleh kawan-kawan semua yang ada di hadapan saya sekarang ini yang hari ini mengikuti sesi bersangsa untuk berdiri sejajar untuk bisa mandiri untuk bisa tidak hanya sekedar menjadi konsumen dan market itu bisa dibentuk jadi kembali lagi saya mengembalikan jawaban dan tantangan itu kepada anak-anak muda di hadapan saya bahwa kalianlah yang akan mengubah bisa mengubah itu semua kalau yang sudah berjalan ini sudah kita tidak punya cara lain kecuali untuk terus mengkritik dan mengingatkan terima kasih terima kasih berikutnya ada pertanyaan dari Vera Lezer Tampu Bolon mahasiswa teknik informatika apa yang kakak maksud dengan berpihak kepada kemanusiaan apa kriterianya batasan-batasannya apa saja contoh-contoh tindakan yang bisa disebut berpihak kepada kemanusiaan oke silahkan bu oke pertanyaan dari mahasiswa teknik informatika saya akan langsung beri contoh saja anda di masa depan misalnya anda seorang Mark Zuckerberg penemu sosial media bikin Facebook bikin Twitter di tangan seorang ilmuwan yang tidak punya keberpihakan pada kemanusiaan karena dia punya kontrol terhadap sosial media dia punya kontrol atas jutaan manusia yang sudah terregister sudah terdaftar di sosial media yang sudah tersubscribe yang sudah terpapar informasi dia tidak punya ukuran lain atau tujuan lain selain profit jadi yang dia inginkan hanya bagaimana agar iklan makin banyak semakin banyak manusia yang terhubung semakin banyak orang yang merasa membutuhkan sosial media semakin banyak orang yang tergantung pada sosial media maka yang akan dilakukan adalah misalnya algoritma algoritma sudah hanya akan mengunggulkan sesuatu yang sifatnya pertengkaran sesuatu yang sifatnya cacimaki karena yang kayak gitu pasti rame kan di facebook kalau ada status yang sifatnya memusuhi seseorang karena pilihan politik karena agama dan sebagainya lalu komentarnya banyak oleh facebook oleh sistem algoritma facebook itu akan dinaikkan itu akan semakin disebarkan munculkan di lini masa orang-orang agar tujuannya orang semakin terpapar oh ya ikut rame-rame ikut rame-rame akhirnya terlibat tanpa disadari itu memunculkan kebencian itu membangun polarisasi itu membuat masyarakat kita rusak dan itu yang terjadi sekarang ini itu kritik keras kita pada facebook itu kritik keras kita pada sistem algoritma sosial media belum kalau kita bicara tentang iklan produk iklan sesuatu yang sifatnya sangat konsumerisme facebook bisa memunculkan sebuah iklan yang dibayar mahal atau informasi sebuah informasi yang itu sudah ada bayaran dimunculkan terus algoritma mesin algoritma akan membuat informasi itu selalu tayang di media sosial kita walaupun kita tidak mengikuti itu kita akan selalu terpapar melihat sesuatu kita akan melihat kok ini lagi ini lagi sih karena sama facebook mereka tidak peduli dengan apakah itu hoax apakah itu berita bohong apakah itu bertujuan berusaha masyarakat yang penting uangnya sudah masuk itu artinya seorang ilmuwan seorang kreator facebook seorang kreator sosial media sama sekali tidak memiliki keberpihakan pada kebaikan dalam masyarakat dia tidak terusik terganggu dengan kerusakan dalam masyarakat dia tidak merasa apa-apa kalau masyarakat terpolarisasi sebaliknya ketika seorang ilmuwan katakanlah seorang kreator sosial media punya keberpihakan pada kemanusiaan dia akan selalu memperhitungkan setiap langkahnya setiap kebijakan perusahaannya apakah itu akan merusak masyarakat apakah itu akan berakibat buruk pada masyarakat apakah itu akan menciptakan permusuhan dalam masyarakat dan itu semua akan menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan contoh ini bisa diambil dalam konteks yang berbeda sesuai dengan tempat kawan-kawan bekerja atau menggunakan bidang keilmuannya tadi saya sudah memberi contoh seorang insinyur sipil dalam novel orang-orang proyek yang menjadi mandor membangun jalan raya lalu terusik karena dia melihat korupsi berarti dia punya keberpihakan di situ dia merasa tugas dia sebagai seorang insinyur itu bukan semata agar jalan rayanya jadi tapi dia berpikir soal kalau jalan raya pembangunan jalan rayanya dikorupsi berarti ada aspek-aspek dalam proses pembangunan ini yang tidak layak ada semen yang jumlahnya dikurangi ada beton yang jumlahnya tidak sesuai dan itu akhirnya nanti akibatnya bisa fatal ini namanya keberpihakan pada kemanusiaan itu selalu melihat akibatnya pada masyarakat karena pada akhirnya buat apa ilmu kita kalau tidak untuk melayani kepentingan masyarakat apapun bidang keilman kita muaranya adalah untuk men-surf melayani manusia dan kemanusiaan terima kasih ya luar biasa jadi apapun keilmuan kita muaranya adalah untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Bu Okie berikutnya ada pertanyaan dari Ahmad Syafiq mahasiswa teknik biomedika kalau melihat negara maju yang dalam sejarahnya tidak pernah dijajah latar belakang dengan aspek apa yang dibawa dalam karya sastra mereka sehingga mereka bisa berpihak pada kemanusiaan silahkan ya saya langsung beri contoh saja ini juga pertanyaan pertanyaan kritis itu seperti ini karena saya ini adalah contoh dari pertanyaan kritis jadi dari apa yang saya paparkan kemudian timbul melihat dari sisi yang berbeda berarti kalau orang Eropa jangan-jangan tidak punya tidak punya karya kritis karena tidak punya penjajahan tidak punya pengalaman dijajah oh jangan salah enggak setiap masyarakat itu punya masalah punya tantangan yang berbeda punya konteks sejarah yang berbeda misalnya ketika industri muncul di Eropa abad 18 apakah serta-merta itu serta 100% membawa kebaikan manusia kan tidak juga selalu timbul kemudian kritik terhadap apa yang namanya kapitalisme jadi dimulainya revolusi industri selain itu membawa perubahan besar yang tentu saja berdampak pada manusia pada kemanusiaan pada kita semua hingga hari ini juga ada sisi-sisi buruk sisi-sisi negatif yang kemudian menjadi kritik menjadi dasar lahirnya berbagai karya baik itu karya sastra maupun karya ilmu sosial jadi gara-gara revolusi industri muncul kalau kita sebut saja misalnya karya-karya Charles Dickens karya-karya Leon Tolstoy di Rusia karya-karya di Perancis itu mereka mempertanyakan akibat dari industrialisasi mereka mempertanyakan akibat dari perubahan sosial yang diciptakan terutama soal gap kesenjangan jadi masa industrialisasi itu juga masa di mana kesenjangan antara si miskin dengan pemilik modal itu semakin besar di Eropa karya-karya yang termuncul pada periode 18 itu banyak yang menyoroti tentang orang miskin yang baru memang muncul pada periode itu karena disitulah kemudian banyak masyarakat yang sudah tidak memiliki kepemilikan terhadap sesuatu dimulainya revolusi industri juga membuat masyarakat tidak punya lahan tidak punya sawah untuk bisa ditanami oleh mereka sendiri mereka dipaksa untuk masuk dalam sistem kerja industri yang membuat mereka hanya bisa mengandalkan dari upah dan itu membawa dampak besar di bidang ilmu sosial karya-karya yang mengkritik kapitalisme lahir pada masa revolusi industri itu dan itu karya-karya itu yang pasti tetap menjadi pijakan kita hingga hari ini jadi dalam setiap periode sejarah dimanapun konteks masyarakatnya akan selalu ada tantangan dan akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang mencoba mengingatkan kita lagi bahwa ini loh ada ketidakadilan di sini ini loh ada persoalan di sini dan tadi salah satu contoh saja bagaimana respon karya sastra terhadap revolusi industri di Eropa terima kasih terima kasih Bu Oki Bu Oki Madasari ini juga pendiri dan Direktur ASEAN Rituali Festival kemudian juga pendiri Yaisan Muara berikutnya ada pertanyaan dari Sofi Aljana dari Prodi Biologi Bu Oki bagaimana cara kita untuk dapat memfilter karya sastra ataupun artikel media yang kita baca karena tentunya apa yang kita baca akan membentuk pandangan kita terhadap segala aspek ya nah ini ya kemudian kembali lagi terhadap apa yang dimaksud pikiran kritis tadi orang kalau punya pikiran kritis orang kalau terbiasa untuk memelihara pertanyaan-pertanyaan mereka tidak akan pernah memperlakukan setiap informasi setiap bacaan itu sebagai dogma mereka tidak akan seperti sedang membaca kitab suci bahkan bahkan pada titik tertentu membaca kitab suci pun kita muncul pertanyaan kan kita mencoba merefleksikan apa yang disampaikan dalam kitab suci dengan diri kita kita mencoba untuk mendialogkan jadi ketika kita mencoba untuk merefleksikan mempertanyakan dialog itu kita menggunakan pikiran kritis nah itulah yang harus kita gunakan ketika kita membaca semua hal karya sastra berita di media menonton berita di TV membaca paper akademik yang kita temukan di library itu tidak dengan semangat dogmatis jadi jangan sampai karena wah ini paper akademik yang nulis dosen kita nih sudah profesor dokter berarti apa yang disampaikan dalam paper ini 100% betul enggak membaca paper akademik itu harus dengan semangat keilmuannya di desasari semangat kritis paper itu kan bahasanya kalau dalam bahasa Inggris selalu examen kan examination kan jadi ketika membaca sesuatu kita selalu mengukur menimbang merefleksikan melihat relevansinya dan itu berlaku untuk semua hal apalagi kalau kita membaca informasi di sosial media jelas yang pertama kita lakukan adalah camkan dalam diri kita bahwa sesuatu belum tentu benar 100% yang kedua kita harus melihat apa yang ada dibalik itu apa yang ada dibalik sebuah informasi kalau dalam sosiologi pengetahuan kita selalu dilatih untuk melihat apa yang ada dibalik sebuah informasi yang itu selalu dikaitkan dengan kepentingan penulis itu selalu dikaitkan dengan posisi penulis itu selalu dikaitkan dengan ideologi penulis itu cara kita untuk menakar menimbang untuk membaca secara kritis lalu yang ketiga kalau langkah yang praktikal kita harus mencari referensi yang lain kita harus membandingkan dengan referensi yang lain jadi dalam membaca karya sastra saya juga menganjurkan agar teman-teman membaca sebanyak-banyaknya beragam buku dari beragam penulis dari beragam genre dari beragam style dengan begitu kita akan semakin luas wawasan kita semakin luas pengetahuan kita dan kita tidak membaca informasi itu tidak dengan dicocok bahwa kita harus mengikuti itu sebagai sebuah berikutnya ada pertanyaan dari mahasiswa prodi teknik girgantara Sivanggita Hatami Kirana izin bertanya Kak Oki saya sebelumnya sering menulis bahkan sempat berpartisipasi dalam antologi puisi yang bertema tentang keadaan bangsa dan di puisi tersebut saya menulis tentang kritik terhadap kebudulian petingi negara yang minim sayangnya sekarang saya sedikit takut menulis karena takut tulisan saya bisa dituntut atau bagaimana untuk mengatasi tersebut bagaimana ya Kak karena saya masih ingin menulis lagi terima kasih oke jadi ini bukan hanya ketakutan saya bisa paham ini bukan hanya ketakutan satu dua orang ini ketakutan banyak orang di negara kita sekarang ini dan karena memang sudah banyak presiden sudah banyak sekali kejadian seseorang ditangkap karena tulisannya seseorang ditangkap karena cuitannya seseorang ditangkap karena apa yang dia ungkapkan tapi jangan sampai juga ketakutan kemudian mengalahkan kita kita boleh takut tapi kita tidak boleh takluk kita tidak boleh menyerah kita tidak boleh kemudian ya sudah kalau itu saya tidak melakukan apa-apa tidak yang menarik kalau kita menggunakan medium fiksi karya sastra baik dalam bentuk puisi novel atau cerita pendek ini justru bisa menjadi cara ekspresi yang paling aman saya tidak mengatakan sepenuhnya aman karena sejarah membuktikan sensor juga terjadi dalam karya fiksi tapi dibandingkan dengan sekedar menulis tweet atau menulis dalam bentuk lain menulis fiksi puisi cerita pendek novel saat ini adalah medium ekspresi yang paling aman karena apa karena ini fiksi saya sedang menulis seorang presiden yang korupsi orang marah tapi ini fiksi ini novel namanya saja siapa namanya beda ini namanya Banu nih kita tidak punya presiden yang namanya Banu jadi kita tidak akan bisa ditutup dalam menulis puisi kita juga tidak mungkin kita bilang bahwa menteri sosial adalah apa jadi tidak mungkin kita akan menggunakan metafora kita akan menggunakan personifikasi kita akan menggunakan nama yang tidak sama dengan nama yang ada dalam kenyataan jadi sastra selalu menggunakan realita sebagai sumber inspirasi tapi kemudian realita itu diolah dengan imajinasi disampaikan dalam bentuk yang artistik karena pada prinsipnya ini karya seni dan untuk menjadi sebuah karya seni itu dalam sastra kita butuhi namanya metafora personifikasi imajinasi di sini kita tidak akan bisa dituntut oleh apapun kalau misalnya nanti ada orang tidak suka karena cerpen kita lalu ada melaporin polisi dalam proses pembuktian akan jelas ini cerpen kok saya sedang tidak membicarakan bapak kok bapak bisa merasa bahwa ini bapak jadi apalagi tadi disebut bahwa selama ini nulis puisi jangan takut lanjutkan itu bentuk karya sastra bentuk karya sastra adalah bentuk yang paling aman untuk disampaikan untuk menyampaikan kritik dan menyampaikan apapun yang menjadi apa yang ada dalam pikirannya berikutnya ada pertanyaan dari mahasiswa manajemen Onasis Kristina Naibahu saya ingin bertanya kak mengenai tujuan yang ingin kakak sampaikan dari karya kakak jika tokoh fiktif mingka dalam tetralogi pura-buru yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia yang menjadi pesakitan di bawah hukum Belanda Wiji Tukul yang ingin membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan rejim Soeharto jika karya kakak berfokus pada pengangkatan isu sosial siapa yang lebih tepatnya yang ingin kakak bebaskan dan ingin kakak bebaskan dari apa silahkan Bu Oki berat sekali pertanyaan-pertanyaannya nah pertama-tama sebenarnya yang ingin saya bebaskan adalah para pembaca saya itu jadi karya saya tidak mengatakan harus begini atau harus begitu tapi karya saya mengajak pembaca-pembaca saya untuk kritis untuk berani mempertanyakan sesuatu jadi kalau baca semua karya-karya saya dari entrok sampai yang seri mata latar peristiwanya berbeda ceritanya berbeda zamannya berbeda tapi semangatnya sama semuanya mengajak pembaca saya untuk punya keberanian dalam mempertanyakan sesuatu semuanya mengajak pembaca saya untuk berani melawan ketidakadilan untuk berani mempertanyakan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan pada akhirnya ini yang saya selalu ulang-ulang dalam berbagai kesempatan saya menulis karya sastra bukan untuk pengantar tidur bukan untuk membuat pembaca saya santai-santai yaudah pengantar tidur habis itu tidurnya nyak enggak justru setelah membaca karya saya pembaca saya akan merasa enggak bisa tidur akan terusik akan gelisah akan sadar bahwa ada persoalan dalam masyarakat jadi cukup di situ aja tujuan saya jadi tujuan saya pada akhirnya adalah ingin menyentuh pembaca-pembaca saya itu ingin membangun kesadaran di level individu di level yang paling kecil yaitu level para pembaca tapi saya percaya kalau pembaca-pembaca itu sudah terbangun kesadarannya sudah terbentuk daya kritisnya sudah terbentuk mentalitasnya yang tidak inferiority kompleks yang tidak terbelenggu itu akan membawa arah baru dalam masyarakat terima kasih jadi Bu Oki ini juga menulis novel-novel anak ada serial Mata Mata di Tanah Melus 2018 Mata dan Rahasia Pulau Gapi 2018 Mata dan Masyala 2019 dan ada yang belum diterbitkan juga kemudian Bu Oki ini juga pernah memprotes kenapa anaknya tidak dapat fisa ketika beliau menjadi fellow in writing di Amerika Serikat tahun 2017 nah ini ada pertanyaan dari Pak Anung Sasongko di via Youtube selamat pagi Bu Oki menarik sekali paparannya latar belakang saya adalah ilustrator buku anak bagaimana pendapat ibu tentang bahasa rupa atau narasi visual terkait dengan pemikiran kritis utamanya pada anak-anak sebagai persiapan sejak dini terima kasih apakah ini juga sejalan dengan pemikiran dalam sastra silahkan Bu Oki pertanyaan muncul pertanyaan saya terhadap konten cerita anak yang banyak beredar dalam masyarakat baru minggu lalu saja saya di library di Singapura saya mengambil satu buku anak di Satura buku ini tahun 2021 ini Singapura ini buku yang terbit di luar negeri dan itu ketika saya baca halaman pertamanya langsung cerita tentang apa once upon a time si A si toko A ini dijodohkan oleh ayahnya untuk menikah dengan si B saya langsung kaget karena saya sudah lama saya cukup selektif dalam membelikan buku anak untuk anak saya jadi masih ada konten seperti ini jadi mengingatkan lagi terhadap tujuan saya yang melatar belakangi saya menulis novel anak konten buku anak kita banyak didominasi oleh cerita-cerita konten-konten yang sebenarnya tidak cocok untuk anak-anak hanya karena ilustrasinya lucu hanya karena gambarnya seolah-olah dibuat anak-anak maka itu ditujukan untuk anak padahal kalau kita baca ceritanya enggak kalau kita tarik jauh ke belakang itu bukan fenomena yang terjadi baru-baru ini sejak zaman cinderela cinderela itu ditujukan untuk anak-anak tapi ini sebenarnya ceritanya apa sih ceritanya seorang perempuan yang kemudian berakhir bahwa dia bisa mendapatkan seorang pangeran dan hidup bahagia selamanya kan dengan menikah itu lagi-lagi anak sejak kecil sejak berabad-abad lalu ini kan cerita klasik dari berabad-abad lalu dibangun atau diajarkan untuk memiliki mimpi itu dalam imajinasi tentang pernikahan menikah dengan pangeran menikah dengan orang kaya that's all jadi imajinasi yang ditanamkan pada anak-anak perempuan utamanya selalu tentang itu bagaimana kita menemukan seorang pangeran lalu hidup bahagia selamanya cerita lain Putri Salju dan Kurcaci pernah dengar juga kan ceritanya Putri Saljunya pingsan lalu dia bisa sembuh setelah dia dicium oleh pangeran lalu kemudian mereka menikah juga lalu mereka hidup bahagia selamanya jadi konten-konten anak dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak didominasi oleh cerita yang seperti itu lalu yang kedua bentuk dominasi yang lain cerita anak hanya direduksi menjadi alat dakwah ini yang kemudian saya juga kritisi saya tidak menolak atau saya tidak antipati terhadap cerita anak yang mengajarkan nilai-nilai atau mengajarkan nilai agama saya pun butuh saya butuh mengajarkan nilai agama pada anak saya tapi saya tidak mau cerita anak itu kemudian pokoknya semata yang penting dakwahnya masuk karena kalau semata dakwah anak-anak anak-anak sebenarnya tidak akan meresap itu anak-anak tidak akan menerima value-nya anak-anak akan merasa seperti diceramahi jadi apapun pesan yang mau kita sampaikan apakah itu pesan keagamaan apakah itu pesan tentang kemanusiaan tentang hidup tentang bagaimana kita berlaku hidup sehari-hari semuanya harus masuk dalam cerita cerita yang baik cerita yang dipercaya oleh anak cerita yang membuat anak merasa tidak sedang diceramahi cerita yang membuat anak tidak sedang merasa di khutbah tentang kamu harus begini harus begitu harus begini karena kalau begitu hilang kekuatan sastranya justru jadi mau kita ngomong ilustrasi mau kita ngomong narasi semuanya harus kembali pada bagaimana kita bercerita yang menarik kita bercerita yang membawa value yang baik untuk anak kembali ke imajinan tadi juga jangan semata anak cuma dibangun untuk yang penting mau menikah yang penting mau mendapat pangeran itu juga harus sudah kita geser bersama jadi itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bapak Illustrator di itu mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena waktu dari mau di ansak dari teknik sipil setelah melihat materi mengenai manfaat dan kelebihan sastra dapat membantu membuka pikiran melihat pikir dan melihat masalah dari sisi manusia dan sejarahnya menurut Mbak Oki sendiri bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mulai menyadari dan menggunakan sastra sebagai salah satu petunjuk jalan keluar dari masalah-masalah yang telah tumbuh dan mengakar sejak dulu sementara sekarang hal yang bermasalah tersebut sudah menjadi common sense dan bahkan dilegitimasi oleh beberapa kebijakan yang ada di Indonesia silahkan Bu Oki kalau untuk mahasiswa saya tidak punya cara lain mulai baca sastra ini sebuah cara yang tidak bisa diganggu teman-teman disini harus mulai baca sastra dari situ kita bisa melihat kompleksitas persoalan kita setelah itu baru kemudian kita bisa merefleksikan sesuai bidang keilmuan kita masing-masing jadi sesederhana itu setiap pembaca memiliki cara yang berbeda dalam memaknai sebuah cerita dan itu akan sangat terkait dengan latar belakang pengetahuan dan posisi kita jadi kalau teman-teman latar belakangnya misalnya keilmuannya teknik ketika membaca novel Multatuli apa yang ditangkep bisa jadi berbeda dengan saya membaca novelnya Pramuda bisa jadi berbeda membaca novel novel kontemporer bisa jadi berbeda nah setiap interpretasi yang berbeda itu justru yang menjadi bekal kita dalam berinovasi dalam menciptakan sesuatu jadi sekali lagi semoga setelah Stadium General ini teman-teman memutuskan mengambil salah satu buku sastra dibaca dimaknai dicoba direfleksikan lalu dari situ mencoba bertanya pada diri kita sendiri apa yang akan saya lakukan dan kembali ke yang saya sampaikan tadi ilmuwan yang tidak membaca sastra inovasinya gagasannya akan kering gak inovatif gak bisa menjawab persoalan dalam masyarakat terima kasih terima kasih bu okimadiasari sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan namun karena waktunya sudah hampir habis maka kita cukupkan sampai disini sesi tanya-jawab saya mengucapkan terima kasih kepada bu okimadiasari dan kepada sahabat mahasiswa semua inti dari apa yang disampaikan bu okimadiasari tadi jelas bahwa tantangan hari ini tak bisa dilepaskan dari aspek sejarah dan sosial yang bentuknya dan kemudian sastra dapat memportret kondisi sosial dan histori dari masyarakat kemudian kalau sastra dapat mengubah sesuatu menjadi berpihak kepada kemanusiaan kemudian bu okimadiasari menyampaikan bahwa sastra dapat menyampaikan big picture yang kemudian memunculkan questioning yang akan menghasilkan kreativitas kemudian Indonesia masa depan itu harus mempunyai kreativitas inovasi kemandirian bebas dari konsumen sekedar konsumen kemudian juga keperbiayaan pada kemanusiaan kemudian yang tadi disebutkan terakhir bahwa ilmuwan yang tak membaca karya sastra hanya akan menghasilkan gagasan dan inovasi yang kering dan tak berpihak kepada kemanusiaan saya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bu Akim Adasari semoga Allah SWT memimbing dan memberi petunjuk itu lalu sehingga menghasilkan karya-karya yang unggul dan bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa peserta kuliah studen general untuk segala perhatiannya mohon maaf pada segala kekurangan dan kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baiklah hadirin dengan demikian studen general pada hari ini telah selesai terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh